Intro Saudara saudariku yang terkasih Hari ini Yesus menyatakan diri sebagai gembala yang baik Mengapa dia mengatakan dirinya sebagai gembala yang baik? Karena dia telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya Gembala yang baik ialah gembala yang sungguh mengasihi domba-dombanya Yesus menyatakan itu di depan banyak orang Supaya mereka tahu siapa dirinya dan mereka percaya Saudara saudariku yang terkasih Untuk menegaskan ini Yesus kembali Membedakan antara gembala yang baik dengan seorang upahan Seorang upahan tentu mengkhususkan diri Tentu hanya berpikir tentang upah Dia hanya mau mengembalakan domba hanya demi upah Dia hanya memikirkan dirinya sendiri Seorang upahan tidak memiliki relasi yang begitu dekat dengan domba-dombanya Bagi dia yang terpenting adalah dirinya sendiri Maka ketika ada bahaya mengancam para domba Dirinya lah yang akan selamat lebih dulu Dia tidak peduli apa yang terjadi dengan para domba Sebaliknya gembala yang baik Memiliki relasi yang begitu mendalam terhadap domba-dombanya Domba mengenal dia dan dia mengenal domba-dombanya Dialah sang pemilik domba itu Dia memperhatikan sungguh-sungguh domba-dombanya itu Ketika dalam bahaya Dia tidak lari demi dirinya sendiri Tetapi dia akan berusaha Untuk melindungi para domba Menyelamatkan Bahkan dengan nyawanya sendiri Saudara saudariku yang terkasih Apa pesan Injil ini bagi kita? Kita yang mengiman Yesus Kita yang mengenal dia Kita diajak untuk memiliki semangat Sebagai gembala yang baik Dimanapun kita berkarya Dimanapun kita melayani Baik sebagai ibu rumah tangga terhadap anak Terhadap suami Baik sebagai guru terhadap murid Sebagai dosen terhadap mahasiswa Terhadap pemimpin kepada rakyatnya Kita yang mengimani Kristus Kita dipanggil untuk memiliki semangat Spirit sebagai gembala yang baik Selamat belajar Menjadi gembala yang baik Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!